Gamon atau gagal move on? Bang, kenapa ya gue susah banget move on? Karena mungkin terlalu sayang, terlalu cinta. Kalau kata Anggi Marito sih ya. Tak segampang itu ku menemukan Susuk seperti dirimu cinta. Tak segampang itu untuk bisa menemukan seseorang yang sudah lo sayangin, yang mungkin sudah bertahun-tahun pacaran, hubungannya sudah mengarah ke serius. Ciri-ciri ketika seseorang belum move on. Kemarin kita sempat ngobrol sama Bernadia. Ada lagunya yang bilang, Baru lewat satu bulan, kemarin ulang tahun ku tak ada pesan darimu. Biasanya ketika ulang tahun kan ada yang ngucapin, Halo sayang, Epi Bosdo. Nah ketika sudah putus atau sudah bubar, kita kayaknya masih nungguin chattingan dari dia. Atau misalnya ketika dia chat, Hai, apa kabar? Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman orang ketika dia gamon atau gagal move on. Masih kayak misalnya main ke Instagram, kayak coba cari-cari Instagramnya, kamu lihat Instastory-nya, atau bahkan kamu nge-like fotonya, atau mungkin ketika kamu datang ke berbagai tempat-tempat, kamu kayak masih ngeliat tempat yang sering kalian datangin itu sedih. Air mata keluar. Atau yang lebih ekstrim ketika mungkin temen kamu nih lagi ngobrol bareng sama temen kamu. Ah, kemarin gue liat jalan sama si BD. Kamu langsung kayak sedih, kamu langsung kayak bete, jutek. Itu artinya kamu masih gamon atau gagal move on. Sampai kapan kalian sedih? Sampai kapan kalian mengurung diri? Gue percaya setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing. Setiap orang tuh punya, apa ya, perjalanannya ada yang bisa move on satu bulan, ada yang move on dua bulan, ada yang move on tiga bulan, ada bahkan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, belum bisa move on. Tapi dipikir-pikir ngapain ya kita menghabiskan waktu begitu lama sama seseorang yang menyakiti kita, sama seseorang yang melukai kita, yang bahkan dia udah pergi gitu kan. Nah, cara gue saat itu bisa move on adalah, ya gue sih play lagu rohani. Dan ketika gue play lagu rohani itu, tanpa disadari air mata gue tuh keluar. Dan ketika air mata gue keluar, disitulah gue akhirnya bagaimana merasakan Tuhan melawat hati gue gitu, Tuhan menyembuhkan hati gue. Dan ketika saat itu, ketika air mata gue keluar itu, gue mengucapkan namanya dia, gue bilang, hey buat lo masa lalu gue, buat lo mantan-mantan gue yang pernah menyakiti gue, gue mengampuni lo, gue melepaskan pengampunan buat lo, gue memberkati lo, dimanapun lo berada saat ini, gue percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, buat lo. Jadi, gak mudah untuk bisa melepaskan seseorang yang sudah lama bersama kita, yang sudah punya memori, yang sudah menyakiti kita. Apalagi kita sudah punya ekspektasi, hubungan ini serius, hubungan ini sudah kenalan sama keluarga, kayak gitu. Tapi saat itu gue lebih memilih untuk berdoa sama Tuhan, gue datang sama Tuhan, gue minta kekuatan sama Tuhan saat itu. Dan ketika saat itu, Tuhan menyentuh hati gue, dan akhirnya gue punya cara pandang baru. Jadi gue percaya juga, ketika lo mungkin saat ini, susah move on, atau gamon, atau gagal move on, coba didatang sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan. Dalam Masmur 147 ayat 3 bilang gini, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mengizinkan kok untuk kita menangis, yes, menangislah. Itu wajar banget, tapi ada waktunya, dan jangan berlarut-larut ya. Kita harus tetap bangkit, dan melanjutkan langkah kita ke depan. Kita juga butuh support system sih, kita butuh teman, butuh sahabat, jadi jangan sungkan untuk ceritain, kalau misalnya kamu lagi sedih, kamu lagi nangis, kamu belum move on, ceritain aja, kita butuh teman atau sahabat yang kita percaya. Sama seperti program ini, kalau misalnya kamu bingung, nggak bisa cerita sama siapa, kalau kamu butuh sahabat, butuh teman yang mau dengerin cerita kamu, kamu butuh curhat, aku belum bisa move on, Kak, dari masa lalu aku, aku terlalu sayang sama dia, Kak. Aku masih menyimpan luka sama dia, Kak. Kamu bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini, karena ada layanan doa dan counseling dari CBN, yang mau dengerin cerita kamu, yang mau setiap saat ada buat kamu. Jadi, sekali lagi, siapapun kamu yang dengerin ini, jangan sungkan, jangan ragu, langsung kontak nomor-nomor di bawah ini, karena kita mau jadi sahabat buat kamu, dan pastinya kita juga mau berdoa buat kamu.